Terhitung hari ini hingga 3 hari ke depan, semua siswa sekolah menengah atas harus mempertaruhkan seluruh kemampuannya demi satu kata, yakni lulus. Namun, setelah lulus, tahukah para pelajar kemana mereka akan melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya, diploma 3 atau strata 1? Ya 3, karena mungkin materi yang didapat lebih banyak. Dan mungkin kalau hanya gelar, mungkin kita bisa lanjutkan lagi. Karena apa? Karena di S1 itu materinya ngejar SKS, kalau di D3 itu mungkin lebih fokus. Mau ambil S1, lebih menjamin untuk ke depannya, terus kalau D3 tanggung tinggal satu tahun lagi. Dari lamanya waktu kuliah, diploma dan sarjana jelas berbeda. Ada D1 yang harus ditempuh satu tahun, D2 yang dua tahun, D3 tiga tahun, serta D4 empat tahun. Sedangkan untuk mendapat gelar sarjana strata 1, biasanya butuh waktu 4 hingga 6 tahun. Metode perkuliahan diploma dan sarjana pun berbeda. Program sarjana lebih menekankan pada pendidikan keilmuan, sehingga sebagian besar waktunya habis di dalam kelas. Sarjana strata 1 mendidik mahasiswa untuk mampu berpikir analitis karena 60% perkuliahannya mempelajari teori suatu ilmu. Sementara program diploma adalah pendidikan tinggi yang menekankan pada keahlian. Program diploma di politeknik misalnya, lebih dari 60% perkuliahan berisi praktek. Jika sarjana strata 1 melahirkan sarjana keilmuan, maka program diploma menghasilkan gelar ahli Madya. Di politeknik karena di sini walaupun D3, dia tuh banyak prakteknya. Jadi dia tuh 60% praktek, 40% teori. Jadi kita tuh lebih banyak praktek dan kita tuh lebih siap di dunia kerja. Saat ini jumlah pemilik gelar ahli Madya di Indonesia ada sekitar 20%. Sementara jumlah pencari kerja yang berkelar sarjana lebih dari 63%. Lalu bagaimana peta persaingan lulusan sarjana dengan diploma dalam bursa dunia kerja? Jadi lulusan sarjana ataupun diploma sama pentingnya dalam dunia kerja. Yang terpenting adalah tentukan pilihan jurusan pendidikan tinggi yang hingga beberapa tahun ke depan masih potensial menyerap banyak tenaga kerja. Yaitu akutansi dan keuangan, ilmu teknik dan komputer. Nah meskipun hanya D3 di sini, tapi mereka juga tidak usah khawatir. Mereka tetap bisa melanjutkan sampai jenjang S1. Apalagi nanti di rencana undang-undang pendidikan tinggi yang akan disahkan pada Agustus 2012. Itu, wakil politik teknik itu mempunyai peluang nanti akan membuka S1 terapan, S2 terapan, sampai dokter terapan. Lulusan S1 ataupun D3 masing-masing punya kelebihan. Keduanya dibutuhkan dunia kerja. Yang terpenting adalah keseriusan menjalannya untuk menggapai masa depan. Dodi Sanjaya, Dita Hendra, Jakarta.